Pertanyaannya rekan-rekan sekalian, bagaimana cara kita mencarinya? Tidak ada yang lebih mengerti cara mencari malam tersebut kecuali baginda Rasul SAW. Dan Nabi mengajarkan, dan Nabi memperlihatkan, bahkan mencontohkan bagaimana harus bersikap di 10 malam terakhir. Dan kita bernafas lega, ibunda kita Aisyah R.A. menceritakan bagaimana Nabi kita di 10 malam itu. Aisyah mengatakan dalam hadis berat Imam Bukhari, Nabi itu kalau masuk 10 malam terakhir, beliau mengencangkan tali ikat pinggang beliau. Lalu beliau hidupkan malam-malamnya. Lalu beliau bangunkan keluarga beliau. Kita akan bersama dengan 3 hal ini beberapa menit ke depan. Yang pertama, Beliau mengencangkan tali ikat pinggang beliau di 10 hari ini. Apa maknanya teman-teman sekalian? Apa maknanya? Suruh pakai gasper? Lu panggil gasper enggak? Bukan secara letterlock. Ada 3 makna kata para ulama. Dijelaskan Al-Hafidh Ibn Hajar dan para ulama yang lain. Yang pertama, Ini adalah bahasa kiasan tentang semangat beribadah di 10 hari terakhir. Semangat beribadah. Jadi kalau orang Indonesia punya istilah sing-singkan lengan baju, orang Arab punya Kencangkan ikat pinggang. Kencangkan ikat pinggang. Nabi semangat beribadah di 10 malam terakhir ini. Beliau habis-habisan. Dalam riwayat muslim, Karena yajtahidu fil ashril awakhir, Mala yajtahidu fil ghairi. Beliau semangat beribadah di 10 malam terakhir dengan ibadah yang enggak pernah dilakukan atau dengan semangat yang tidak pernah terlihat di hari-hari yang lain. Ini 10 hari terakhir. Nabi kita selalu semangat beribadah. Nabi kita beribadah dengan semangat yang enggak pernah terlihat di 10 kedua atau 10 pertama di bulan Syabban, di bulan Syawwal, di bulan Rajab. Ini 10 malam terakhir. Ibadah kita harus lebih lagi daripada 20 hari ini. Ibadah kita harus lebih semangat lagi dari hari-hari ini. Ini 10 malam terakhir. Nabi yang dosa-dosanya diampuni oleh Allah SWT. Dan beliau enggak punya dosa kecuali kesalahan sedikit saja. Ketika mis berhadapan dengan ibn ummi maktum, ketika mis mengharamkan madu, hanya beberapa saja. Nabi sosok yang dijamin masuk surga dan pintu surga tidak akan terbuka kecuali diketuk oleh beliau. Di 10 hari ini, beliau habis-habisan beribadah kepada Allah SWT. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, tidak berhubungan dengan istri beliau. Atau tidak berhubungan intim atau mukaddimahnya dengan istri atau pasangan beliau. Kenapa demikian? Karena beliau semangat beribadah. Kenapa demikian? Alasan yang kedua, karena beliau beriktikaf. Sedangkan Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 187, Dan janganlah kalian berhubungan dengan istri kalian ketika kalian sedang ikhtikaf. Kita semua sepakat bahwa apabila orang beriktikaf berhubungan intim dengan istrinya, ikhtikafnya batal. Dan beliau selalu beriktikaf di 10 malam terakhir. Jadi beliau tidak berhubungan dengan istri beliau. 10 malam tersebut. Fokus beribadah. Fokus baca Quran. Fokus tilawah. Fokus berdoa. Fokus kiamu leil. Dan nanti kita akan sebutkan bagaimana kiamu leil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga beliau cuti berhubungan intim dengan istri beliau. Ini sosok yang dijamin masuk surga. Ini sosok pemimpinnya umat manusia pada hari kiamat. Sibuk beribadah di 10 malam terakhir. Makna yang ketiga dijelaskan sebagian para ulama. Artinya sunnah Nabi di 10 malam terakhir kita mencutikan atau meminimalisasikan aktivitas 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 dunia kita yang mubah. Itu sunnah. Jadi kalau bisa cuti. Kalau gak bisa cuti minimalisasikan. Yang bisa depending depending. Yang bisa di cancel tanpa volumin orang cancel. Yang bisa ditunda dulu dan reschedule reschedule. Kenapa demikian? Karena berhubungan intim dengan istri hukumnya apa? Hukumnya apa hadirin? Mubah. Pada dasarnya hukumnya mubah. Tapi kalau kita niatkan sebagai sarana menuju akhirat mendapatkan pahala. Berhubungan intim dengan istri hukumnya mubah. Berarti ketika Nabi salam salam selama 10 hari itu tidak berhubungan intim dengan istrinya yang notabenya mubah terlebih lagi beliau beritikaf dan tentu saja beritikaf beliau liburkan seluruh aktivitas dunia beliau. Ini menunjukkan sunnah Nabi salam salam yang hendaknya dicamkan oleh seorang muslim liburkan atau minimalisasikan aktivitas duniawi kita selama memungkinkan. Kecuali kalau darurat. Kecuali kalau jatah cuti sudah habis. Kecuali kalau kita tidak bisa lagi mengambil cuti tersebut. Kecuali kalau itu darurat. Kalau kita tidak cari nafkah hari ini besok mati misalnya begitu. Tapi kalau masih bisa ditunda masih bisa di cancel toko masih bisa ditutup pesanan bisa di cut cut hadirin yang dirahmati Allah. Ini 10 malam terakhir. Kalau Nabi saja demikian bagaimana dengan kita? Kalau Nabi saja demikian bagaimana dengan kita? Kapan lagi hadirin yang dirahmati oleh Allah? Allah minta kita cari malam ini hanya di 10 hari. Hanya 10 hari. Allah tidak minta kita nyari di 4 bulan. Allah tidak minta kita nyari di 3 bulan. Allah tidak minta kita nyari di 10 bulan. Allah tidak minta kita nyari di 1 bulan atau di 20 hari. Allah hanya minta kita nyari di 10 malam. Kalau saja Allah minta kita nyari di 6 bulan worth it apa enggak? Worth it. Orang 1000 bulan kok. Kita habis-habisan ibadah selama 6 bulan lalu ganjarannya lebih baik daripada 1000 bulan. akal sehat mana yang mengatakan itu enggak worth it. Itu worth it. Itu layak. Allah enggak mau. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridukumil usra Allah ingin kemudahan bagi kalian. Allah enggak ingin menyulitkan kalian 10 malam deh. 10 malam. Masa enggak bisa juga sih? Masa enggak bisa kita rugi dikit aja tentang dunia? Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Karena banyak orang salah kaprah dalam memahami keberkahan di Ramadan. Orang berpikir keberkahan di Ramadan adalah fasilitas dunia. Alhamdulillah Pak Ustadz belum Ramadan ini berkahnya luar biasa. Kenapa Mbak? 70 toples Pak Ustadz. Itu baru nastar. Kalau kasingel 50. Kalau puri salju 60. Belum gamis-gamis di toko online kita. Ada 70 piece yang laku. Lalu bacaan keluar Mbak udah berapa? Ya baru Ali Imron sih Pak Ustadz. Subhanallah itu malam ke-29 baru sampai Ali Imron di lab pertama hadirin yang dirahmati. Itu bukan keberkahan. Itu talbis iblis. Talbis iblis. Itu tipu daya iblis. Liburkan. Dan hanya 10 hari. Dan balil insanu ma'ala nafsihi basira. Setiap orang lebih tahu tentang kondisi dia. Kalau darurat, jangan. Kalau memang harus, jangan. Tapi kalau bisa, ini cuma masalah keuntungan. Ini cuma masalah rugi dikit. Kenapa kita gak mau rugi di 10 hari ini? Dan ini bukan levelnya para ulama. Level para ulama seperti Ali Imam al-Mula'i dari tanggal 1 toko udah tutup. Tanggal 1. Kita tekan tanggal berapa? Malam 17. Beliau dari tanggal 1 toko tutup. Satu apa? Satu syaban. Bukan satu Ramadan. Satu syaban tutup. Dua bulan tutup toko. Dua bulan. Satu bulan untuk TC masuk Ramadan. Satu bulan kompetisi di Ramadan. Fastabikul khairat. Makanya jadi. Makanya berhasil. Makanya katamannya lancar. 10 hari terakhir hadirin yang dirahmatilah Allah. Hadirin. Nabi kan juga cari nafkah. Nabi istrinya 9. Antum istrinya berapa? Ya Allah kayak sibuk banget sama dunia ini. Ada cuma satu. Ada yang jomblo. Ada yang satu setengah. Subhanallah. Terus gak berani meliburkan aktivitas kita. Nabi 9. Itu biaya rumah tangganya berapa? 9 istri. Belum cucu-cucu. Berani tuh. Batu'atirun alhayatat dunia. Tapi kalian lebih memprioritaskan dunia kata Allah SWT. Mana cinta akhiratnya? Kita gak usah bicara syaban. Kita gak usah bicara syawal. 10 hari terakhir Ramadan. Apa yang bisa kita persembahkan untuk Allah? 10 hari terakhir. Kalau Nabi beri bisa. Padahal beliau sudah berada di comfort zone. Itu masih ibadah. Masih mengkat aktivitas-aktivitas semuanya banyak. Tapi kita produksi lagi, produksi lagi, buka dagangan lagi. Padahal sekali lagi tabungan masih ada. Hadirin gini aja, simpel aja. Kalau kita dapat lalu qadar, emangnya gak diganti sama Allah? Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Dan Allah akan berikan riski dari arah yang tidak ia duga-duga. Jadi kita gak berbicara rugi atau untung. Ini hanya bicara keuntungan. Cuman berani gak? Berani gak kita lebih memprioritaskan yang intangible daripada yang tangible? Yang gak kelihatan daripada yang upset atau keuntungan depan mata? Apa sih karakter pertama yang disebutkan di dalam Al-Quran tentang orang-orang yang bertakwa? Yang percaya, yang yakin sama hal yang gaib. Betul, satu malam lebih baik daripada seribu bulan itu hal yang gaib. Tapi bukanlah itu tanda-tanda atau ciri khas orang yang bertakwa. Yakin sama hal yang gaib. Hadirin sepuluh malam ini, itu semua kasih promo. Allah kasih promo. Mall kasih promo. Tukang jualan kasih promo. Tukang tiket kasih promo. Promo mana yang mau kita pilih? Kita mau mana? Mau baca Quran atau ke night sale? Emang night sale berapa persen sih? 99 persen. Satu malam lebih baik daripada seribu bulan itu berapa persen? Cuman matematikannya bagus waktu SD sih, Pak. Satu malam lebih baik daripada seribu bulan berapa persen? Kalau saya jelas dapat lima dulu. jadi jangan ditanya. Yang dapat bagus. Tapi kita lebih percaya dengan promonya manusia. Dengan dalih keluarga butuh nafkah lah. Dengan itulah. Saya ga berbicara yang real seperti itu. tapi mayoritas kan enggak. Ini hanya dunia. Liburkan. Tunda. Kalau mau belanja nanti Pak Shawwal. Ya tapi kan diskonnya udah habis Pak Ustadz. Allah lebih besar lagi promonya. Yang terpenting kan bukan harganya. Yang penting kita mampu beli apa enggak. Kan gitu. Mau harga murah kalau gak mau beli juga percuma. dan Allah kan jamin. Ya ja'allahu makhraja. Allah kasih jarang keluar. Jadi kalau kita mau beli sesuatu asal kita bertakwa dan itu jelas halal ada aja jarang keluarnya. ini sepuluh hari terakhir hadirin. Sepuluh hari terakhir. Allah hanya minta sepuluh malam. Semahal itukah dunia kita? Allah inna sil'atallah hiya al-ghaliya Allah inna sil'atallah hiya al-jannah ketauhilah yang Allah tawarkan kepada kita semua itu mahal kata Nabi. Yang Allah tawarkan itu surga. Waman tarokasya'an itiqaan lillah awadallahu khairan min barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena berusaha bertakwa kepada Allah Allah akan ganti yang lebih baik daripada hal itu. Ini hanya masalah keyakinan. Ini bukan masalah nominal. Ini masalah keyakinan. Dan sekali lagi jangan berpikir orang yang orang yang meliburkan dan totalitas di sepuluh malam ini itu gak dapatkan keuntungan duniawi ya. Dan atau sebaliknya yang habis-habisan sibuk dengan dunianya di sepuluh hari ini pasti omsetnya lebih besar. Enggak. Kan ada istilah di dunia pembukuan yang penting saldo akhir. Itu. Jadi bukan saldo ketika satu show nanti kita lihat. Saldo akhir mana yang paling besar di akhirat nanti. Ada pun di pertengahan jalan itu biasa ada naik ada turun. Hadirin yang dirahmatinya oleh Allah. syadda mi'izarahu. Kalau bisa kita itikaf itikaf. Kalau gak bisa cancel yang bisa kita cancel. Reschedule yang bisa kita reschedule. Tutup dagangan kita kalau kita bisa tutup dagangan kita. Persembahkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. ini sepuluh malam terakhir. syadda mi'izarahu. Yang kedua wa'ahya laylahu. Beliau hidupkan malam-malamnya. Beliau hidupkan malam-malamnya. Sebagian para ulama mengatakan beliau gak tidur kecuali beberapa saat saja di malam-malam sepuluh hari terakhir. Tapi Aisyah gak menjelaskan. Jadi beliau bisa tidur satu jam, bisa tidur empat puluh menit, bisa tidur setengah jam. yang jelas mayoritas waktu malam dihabiskan untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, kalau kita capek di siang hari karena aktivitas, karena kita gak mau, karena kita sayang, kita eman-eman kata orang Jawa, gimana kita bisa menghidupkan malam-malam tersebut? Ngantuk. Apalagi traffic Jakarta seperti ini. Harus ada yang dikorbankan. Harus ada yang dikorbankan. Hidupkan malam-malamnya. Ini sunnah Nabi S.A.W. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.